Intro Sebelum jadinya tadi pemirsa kita sudah melihat bagaimana data yang dimiliki oleh drone emprid Itu hasil analisa dari semua komentar-komentar melalui media sosial X Begitu ya Bang Nova ya, Twitter dulu sekarang menjadi X Itu dalam kerun waktu 19 November sampai 25 November Untuk Capres yang mendapatkan sentimen positif paling banyak adalah? Yang paling banyak positif Pak Prabowo Pak Prabowo melalui X tadi itu sentimen positif? Pak Prabowo paling positif Baik, untuk Wapresnya? Wapres yang paling positif Cak Imin Cak Imin, baik, nah kita juga minta bagaimana pendangan dari Bang Bane mengenai hal ini Apakah kemudian dengan hadirnya dekorasi damai pada sore ini Bang Bane Bisa menjamin tidak ada lagi hal-hal seperti ini Gangguan dari troll, gangguan dari kemudian basur Kalau tadi memang sebelum jeda atau pada saat break Saya berbicara-bicara dengan Bang Nova Kemungkinan besar juga yang namanya troll, namanya basurnya diorganize Apakah kemudian ini bisa menjadi jaminan adanya dekorasi ini Bang Bane? Ya Putri, kalau saya lebih tertarik mengatakan begini Yang tadi, yang ditampaikan oleh Bang Nova Saya akhirnya bersyukur melihat bahwa media sosial ternyata masih ada sehatnya Kenapa? Ternyata sentimen negatif paling besar pada Gibran Dalam percakapan media sosial Dan lihat, pengguna media sosial paling terbesar adalah anak muda Ketika anak muda sentimen negatifnya pada Gibran besar Berarti pengguna sosial medianya juga sehat Kalau misalnya tadinya bukan Gibran yang mereka negatif komennya Berarti ada yang salah Jadi artinya anak muda sudah bisa melihat bahwa Gibran itu bukan representasi anak muda Karena itu tadi, isu yang disampaikan oleh Bang Nova Bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh Tempo Apa yang disampaikan juga dalam percakapan itu Artinya ini relevan antara pengguna media sosial Dan sentimen yang mereka sampaikan Dan ketika melihat Gibran Jelas dalam pemberitaan yang disampaikan Tempo Lalu kemudian berturut-turut dalam urusan MK Bagaimana peraturan yang undang-undang diubah untuk Gibran Itu kan jelas menatangkan sentimen negatif Lalu saya kalau melihat begini Apa yang disampaikan hari ini oleh Likbang Kompas Memang betul masyarakat menginginkan 22% lebih menginginkan Agar kemudian yang dibicarakan itu program Nah kalau misalnya tadi dibilang oleh Ibu Antoni Leong Bahwa ini serangan kami karena kami mulai tren positif Karena kami mulai membaik Yang saya lihat membaiknya di mana Tren positifnya di mana Karena faktanya saya tidak mendengar Tidak melihat ada pasangan dari pasangan nomor 1 Yang kemudian mencakapkan apa yang menjadi gagasannya Ketika diundang dalam diskusi pun tidak hadir Jadi dari mana kita bisa mendengar Kemudian kita mercakapkan hal yang positif Atau kita berdebat tentang program Pasangan nomor 2 maksudnya mungkin Kalau misalnya pasangan nomor 2 ya Oh sorry saya hanya hafal pasangan nomor 3 soalnya Jadi kalau misalnya kita bilang Bahwa kemudian sekarang sentimen negatifnya tadi Itu yang paling saya apresiasi dari percakapan kita ini Oh ternyata anak muda masih sehat cara berpikirnya Karena percakapannya banyak mengatakan Tidak suka dengan apa yang terjadi Dan sentimen negatifnya ada pada jawab Fes Mas Gibran Kira-kira seperti itu Tapi kalau misalnya pertanyaannya Apakah nanti dengan deklarasi damai ini Akan jadi membuat damai semuanya Saya kira dinamika itu akan tetap ada Misalnya per hari ini ketika ada salah satu Selebgram dan juga sekaligus pengacara Yang dipakai oleh pasangan nomor 2 Untuk mengkampanyakan soal hukum Misalnya Oh kami akan benahi tenang saja Kami akan membenahi hukum setelah kami duduk katanya Lalu kemudian saya komentar Eh masalah hukumnya dimana Yang begal di MK siapa gitu ya Jadi kalau misalnya dikatakan Nanti kami akan membenahi Ya udah paling betul itu dibenahi Kalaupun mereka berkuasa Karena memang yang begal siapa juga kan gitu Jadi langsung itu serangan dari mana-mana Dan kemudian kita lihat Yang komen itu Akun dengan yang baru netas Follower baru 2 Postingan tidak ada Jadi ya memang itu akan banyak beredar Dan akan Mewarnai dinamika politik Sampai 14 Februari 2024 Dan Bang Tobas udah saya nyusun nyum nih Kasih ke Bang Tobas deh Baik Nanti saya berikan Bang Anton itu bisa menanggap Yang disampaikan oleh Bang Bane Tapi Bang Tobas terlebih dahulu Bang Tobias silakan Bagaimana kemudian melihat Ada yang deklarasi damai ini Bisa menjamin Tidak ada lagi serangan-serangan tersebut Di media sosial Dan juga bukan hanya itu Apakah kemudian dengan Ada yang deklarasi damai juga menjamin Tidak ada kecurangan juga yang akan terjadi Pada saat kampanye mulai besok Bang Tobik Ya media sosial kan juga sarana Untuk berinteraksi Antara pasangan calonnya Dengan para pemilih Ya di dunia maya tentunya Yang kita sebut sebagai netizen Artinya ruang ini pun juga harus dipergunakan Nah bukan berarti lantas Ketika ada komentar negatif Ketika ada kritikan Maka selalu dicap itu sebagai bagian dari troll dan buzzer Belum tentu Ya karena itu Bisa saja ya komentar-komentar negatif itu Adalah komentar-komentar yang memang Disampaikan oleh netizen Ya terkait dengan kekritisan mereka terhadap Pasangan-pasangan calon yang ada Nah oleh karena itu yang paling penting untuk kita lakukan adalah Memilah Memilah mana yang merupakan troll dan buzzer Dan memilah mana yang kemudian memang Itu adalah diskusi-diskusi yang substantif Yang memang harus ditanggapi Jangan kemudian ketika ada diskusi tentang satu gagasan Satu ide mengkritisi sesuatu hal Kemudian tidak ditanggapi Karena dianggap bahwa kalau negatif ya berarti itu Memang suruhan belum tentu juga Nah oleh karena itulah maka Deklarasi damai ini juga kita harapkan mampu untuk membersihkan ruang sosial media ini Dari orang-orang yang menyalahgunakan ya untuk buzzer dan troll Tapi sebaliknya juga kita harapkan Deklarasi damai ini juga bisa membuat Sosial media ini sebagai sarana untuk berdiskusi tentang ide dan gagasan Jangan sampai ketika pihak yang tidak memiliki ide dan gagasan Kemudian berlindung dibalik Pernyataan bahwa Wah itu hanya buzzer saja Itu hanya Ingin menyudutkan kita Padahal Itu ada kekritisan Nah oleh karena itulah maka dari pasangan Amin Kita tetap akan mendorong Pendidikan politik bagi masyarakat Mau itu para pemilihnya Amin yang sudah pasti misalnya Ataupun belum memilih Ataupun juga pemilihnya pasangan lain yang sudah banyak berkuar-kuar Kita pun juga harap Itu mendapatkan pendidikan politik juga Sehingga ketika ada kritik Ada perdebatan soal ide dan gagasan Kita hadapi Tapi kemudian ketika ada troll dan buzzer yang mengganggu diskusi yang berjalan itu Ya sudah kita tidak usah tanggapi Nah tapi tetap Jangan sampai kemudian Kita tidak mempergunakan sosial media ini sebagai sarana Ya untuk pendidikan politik bagi publik Untuk mendiskusikan ide dan gagasan dari para pasangan calon Saya berharap Perbincangan yang ada di sosial media juga adalah perbincangan ide dan gagasan Tapi masalahnya Kalau tidak punya ide dan gagasan Tentu sulit Apa yang mau ditawarkan melalui sosial media ini Oleh karena itu saya berharap betul Ya semua pasangan calon ini Bicara soal ide gagasan Bukan soal gimmick Bukan soal macam-macam Yang tidak ada substansinya Yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Masyarakat butuh manfaat dari pemilu ini Termasuk mau dibawa kemana Indonesia ke depannya Baik pastinya itu pesan untuk masyarakat Bang Antoni mungkin kami masih berikan waktu Untuk menanggapi yang disampaikan oleh Bang Bani tadi Ya ini kan hal yang biasa Orang yang menyerang itu kan Biasanya di posisi yang tidak aman Sementara Kalau kita di posisi yang Trend yang sangat positif Ya banyak diserang itu juga biasa Dan tentunya Seperti yang tadi disampaikan Bang Tobas dan Bang Bani Ini kan ada Trend yang memang Gerakan secara natural Dan tentunya kan itu Kita gak bisa bendung Ini bisa jadi Karena anak-anak muda di Indonesia ini Memang sangat Menginginkan Pasangan Prabu Gibran Menang di Pilpres 24 Tapi katanya tadi Gak mewakili anak muda tadi Kalau dilihat dari Hasil yang dilihat Kalau tadi kata Bang Bani Tadi hasilnya Tidak mewakili anak muda Ini udah jelas Ini udah jelas Dengan kehadiran Mas Gibran hari ini Kan kita disuguhi oleh Sosok muda Dan benar-benar bisa Akomodir Aspirasi anak muda Insya Allah kita ke depan Dan tentunya Kalau yang lain ini kan Masih narasi anak muda Tentunya kalau Pak Prabu dan Gibran ini Duitunggal Masa kini Satu Satu senior Satu lagi yang lebih Anak muda Dan ini kolaborasi generasi Dan saya sangat yakini Kalau di yang pasangan lain ini kan Memang masih narasi Ingin menghadirkan Bagaimana anak muda kita ke depan Tapi Kita sangat yakini Prabu Gibran adalah Pasangan Duitunggal masa kini Yang benar-benar bisa Mengakomodir Aspirasi anak muda Kita ke depan Dan saya juga Memiliki data Internal Bagaimana 9 November Sampai 25 November Percakapan di Kita Prabu Gibran Kalau digabungkan Ini bisa mencapai 90% Dan netral itu bisa 7% Dan negatif ini Tidak terlalu banyak Artinya Seperti kalau Bicara single Event tadi Misalkan kalau ada Majalah Tempo tadi Ini hal yang dinamis Dan tentunya Ini akan jadi penyemangat kita Semua Aspirasi Semua Percakapan di media sosial Kita rekam dengan baik Dan ini Akan kita jawab Dan hadirkan solusi terbaik Untuk masyarakat Indonesia Sayangnya waktu juga terbatas Sehingga kemudian Sisa waktu Hanya bisa saya berikan Kepada Bang Nova Untuk bisa mungkin Berikan penutup Termasuk juga Kalau tadi Bang Tomas sudah mengatakan Apa yang harus dilakukan Oleh masing-masing Cawapres Cawapres ini Untuk bisa memberikan Pendidikan kepada Para relawannya Pada para pemilih Tapi bukan ada pesan Juga dari Bang Nova Saya kira penting sekali Untuk para paslon Dan timnya Kembali mengimbau Pendukungnya Agar Terus Mengkampanyekan Terus Membicarakan Paslonnya Masing-masing Atau paslon lawannya Dalam Diskusi yang lebih sehat Dalam diskusi yang lebih bernas Dalam diskusi yang lebih baik Karena kita Kita sudah buksan Dengan diskusi Yang sifatnya Sangat dangkal Dari 2014 2019 Kita sudah lihat itu 2017 juga Lalu sekarang Ada naga-naganya Terulangi lagi Pasuk kontrol ini Kembali Dilepas Lepas di dunia maya Lalu kita juga Ngelihat Ada juga Beberapa yang Menggunakan robot Untuk memenaikan Engagementnya Dan saya kira Itu hal yang Sangat disayangkan Itu yang pertama Untuk tim Yang kedua Saya kira Perlu juga Dipahami Teman-teman Kalau kita Ketemu troll Sebaiknya Didiamkan saja Nggak usah Diladenin Karena memang mereka Tujuannya kan untuk Mengacaukan ya Untuk membuat Diskusinya jadi Nggak jelas Abaikan saja Kembalikan diskusi Tetap Fokus pada diskusi Yang sedang berjalan Sehingga Pemirsa Mungkin yang Sebagian banyak orang Itu Aktivitas media sosial Hanya klik Ada like Ada retweet Mereka-mereka Yang tidak Memiliki Kemauan Atau kemampuan Untuk menyampaikan Gagasan Atau memperdalam Gagasan Atau mengkritik Gagasan Itu bisa Menikmati Perdebatan Perdebatan Yang sehat Di media sosial Tentang visi-misi Jadi kita tahu Indonesia ke depan Akan dibawa seperti apa Harapan kita bersama Bapak Nova Terima kasih Bapak Antoni Terima kasih Kemudian juga Bang Mane Terima kasih Bang Taufik Tari juga Terima kasih Sudah ikut dalam Perbincangan ini Baik secara langsung Maupun juga secara daring Dan pemirsa Apa yang kami perbincangkan Semoga bisa menjadi Bekal Anda Bukan hanya pada saat Memilih pasangan Capres-capres Nanti yang akan Anda Unggulkan Tapi juga pada saat Melewati masa kampanye ini Bagaimana kemudian Adu argumentasi Kemudian juga perang ide Dan semuanya Dilakukan lewat media sosial Tapi ingat Basisnya harus melalui data Kemudian juga visi Dan misi Serta program Yang disampaikan oleh Para pasangan Capres Dan juga Capres Dan terus kami akan Kabarkan Anda Putuskan Nanti kita akan Mengikuti kabar-kabar lainnya Setelah cedera Bersambarkan kami Agita Malika